Polisi mengatakan nilai transaksi di proses jual-beli senjata teroris kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Pegunungan Papua mencapai 1,3 miliar rupiah. Hal tersebut diketahui seusai penangkapan Ratius Murib alias Neson Murib. Ratius Murib alias Neson Murib diduga penjual senjata api ke kelompok kriminal teroris bersenjata atau KKTB di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Neson Murib ditangkap oleh personal sub-satgas penyelidik unit 2 Satgas Penegakan Hukum Operasi Nemangkawi pada Senin 14 Juni 2021. Semula Neson Murib diamankan personal KP3 Bandara Mulia Puncak Jaya dan dibawa ke Polres Puncak Jaya. Neson Murib alias Ratius Murib diamankan seusai menumpangi pesawat Rimbun Air Rute Nabi Reti Mika. Namun pada Senin 14 Juni 2021, pesawat transisi terlebih dulu di Puncak Jaya. Dari tangan pria tersebut, polisi menyita uang tunai 370 juta rupiah. Selain uang tunai senilai ratusan juta rupiah, Satgas Penegakan Hukum Operasi Nemangkawi juga menyita beberapa barang bukti milik Neson Murib. Barang bukti tersebut berupa buku catatan penolakan otonomi khusus dan aksi penembakan di Kabupaten Puncak, buku agenda bantuan uang tunai, dan buku catatan pengeluaran pemasukan dana bantuan dari simpatisan TPNPB. Tak hanya itu, polisi juga menemukan beberapa buku tabungan atas nama Ratius Murib, dan beberapa telepon genggam, serta belasan kertas resi, bukti transfer ke pihak-pihak yang diduga jaringan penjual Senpi. Saat ini Satgas Nemangkawi masih memeriksa Neson. Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi, Kombes Iqbal Al-Qurusi, menyampaikan pihak yang sedang mendalami sumber dana hingga aktivitas Neson selama bertransaksi senjata api. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!